Sebanyak 17 personel Kop Brimob turut serta menjadi bagian dari perwakilan Indonesia dalam kompetisi FI ASEAN Indoor Skydiving dan FI World Cup of Skydiving yang akan berlangsung pada 16 hingga 22 April mendatang di Makau, Tiongkok. Untuk berbincang lebih lanjut telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pelatih tim Skydiving Indonesia Kompol Anjil Fauzi. Selamat sore Pak Anjil. Selamat sore Mbak. Sehat Pak Anjil. Alhamdulillah sehat. Bapak, bagaimana Bapak persiapannya untuk mengikuti dua kejuaraan internasional sekaligus yang akan digelar di Makau nanti pada April mendatang? Dan infonya ini pertama kali ya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kami menginfokan bahwa 17 personil kita akan melaksanakan kegiatan mengikuti kejuaraan Asia dan kejuaraan dunia Indoor Skydiving yang akan dilaksanakan di Makau, Tiongkok. Ada pun persiapan yang kami melaksanakan, kami melaksanakan latihan terpusat di Gedung Tansatrisnal Simulator Terjun Payung Kops Grimopolri di Cikias Bogor. Yaitu mulai dari tanggal 8 Januari sampai dengan kita rencanakan sampai tanggal 8 April. Berarti sudah berjalan hampir satu bulan. Memang kegiatan ini merupakan hal yang pertama kita ikuti karena di level Asia dan kejuaraan dunia. Kalau level-level internasional yang lainnya memang sering kami ikuti. Cuma di momen kejuaraan Asia dan kejuaraan dunia ini baru pertama kali kami ikuti. Baik. Itu artinya sudah sering mengikuti kejuaraan internasional begitu Bapak? Ya. Betul. Dan infonya juga kejuaraan kejurnas Indoor Skydiving yang ada di Cikias juga baru diresmikan di bulan Desember lalu. Jadi selama ini latihannya di mana Pak? Memang di bulan Desember kemarin kami melaksanakan kejuaraan nasional ke terjun Payung di kelas Indoor Skydiving kurang lebih tiga hari. Untuk pelaksanaan latihannya kita di Cikias ini di tempat simulator terjun Payung Kops Grimopolri. Untuk menghadapi April mendatang, seberapa sering intensitas latihan yang sering dilakukan hingga nanti bulan April Bapak? Apa yang sudah kami sebutkan tadi, kita latihan dari tanggal 8 Januari dan seobakan kita laksanakan latihan terpusat sampai tanggal 8 April. Kegiatannya dari jam 9 sampai jam 14.00 waktu Indonesia Barat mulai dari hari Senin sampai Rabu. Terus dilanjutkan kita laksanakan pre-kompetisi, jadi kita laksanakan kompetisi yang sebenarnya di antara tim dengan 10 babak yang akan dilombakan di ruang simulator terjun Payung Cikias. Itu artinya dalam seminggu itu rutin dilakukan latihan selama tiga hari begitu ya, dari Senin hingga Rabu? Kegiatannya dari Senin sampai Rabu, terus kita lanjutkan hari Jumat dan hari Sabtu. Jadi dalam satu minggu itu kita laksanakan lima hari secara berturut-turut untuk latihannya. Kecuali hari Kamis, kita laksanakan pembinaan fisik untuk menjaga kebukaran daripada atlet-atlet yang kita siapkan untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Bagaimana dengan pembagian kategori nanti kompetisinya Pak di Makau? Nanti untuk pembagian kategorinya kita akan menurunkan tiga tim. Yang pertama adalah tim Putri 4Y Skydiving, dan tim Putra 4Y Skydiving, dan tim Putra 2Y Dynamic. Baik, berarti 17 personil dari Korp Brimob yang diwakilkan untuk menghadapi kejuaraan internasional di bulan April mendatang itu memang sudah cukup senior begitu ya dalam mengikuti olahraga skydiving ini Pak? Kalau kita bicara senior karena kebetulan personilnya juga masih remaja, rata-rata pangkatnya Bribda dan Barada. Cuma kita menampilkan karena hasil kejuaraan nasional kemarin, atlet-atlet tersebut meraih predikat sebagai juara nasional sehingga kami berangkat ke sana mewakili tim terjun payung Indonesia. Sesuai dengan ranking yang kami dapatkan pada saat kejuaraan nasional. Kalau kita bicara senior, mereka adalah atlet-atlet junior kami yang akan tampil di level internasional dan level senior. Baik, bagaimana kualifikasi pemilihan dari 17 personil yang diterjunkan untuk menghadapi kejuaraan internasional pada April mendatang? Seleksinya itu setiap hari kita untuk melaksanakan latihan, jadi melaksanakan seleksi untuk memilih atlet-atlet terbaik di Polri karena kita mewakili Indonesia. Jadi secara beban, moral kita harus menampilkan yang terbaik. Kita harus memunculkan potensi-potensi atlet kita yang terbaik dari hasil kejuaraan nasional yang kita laksanakan pada saat bulan Desember. Mereka-mereka ini tim putri dengan menghasilkan prestasi sebagai juara nasional kategori 4Y dan 2Y, termasuk tim putranya juga. Baik, lalu bagaimana dengan target yang diharapkan Bapak untuk di dua kejuaraan internasional ini? Karena kita baru pertama kali diikutsertakan mewakili Indonesia di level Asia dan level dunia, targetnya kami untuk di level dunia adalah limpi masuk 5 besar. Dan ada pun di level Asia, target kami adalah 3 besar. Demikian. Baik, semoga 17 personel dari Kopi Bremob yang mewakilkan Indonesia akan bisa memberikan terbaik begitu ya Pak ya. Terima kasih Kompol Anjil Fauzi telah bergabung bersama kami di Pondi TV. Salam presisi Bapak. Salam presisi. Saat selalu. Selamat menikmati.